Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sudara ada istilah wasotiyah. Dia dari kata wasot, tengah, adil. Itu sebabnya wasit, dinamai wasit. Karena dia dituntut untuk adil. Dia berada di posisi tengah, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Dia tidak memihak, kecuali pada yang benar dan berhak. Islam adalah ajaran wasotiyah, ajaran moderasi. Demikianlah kami jadikan engkau, engkamu waikau muslimin, umat wasot pertengahan. Sudara, untuk mengetahui pertengahan, diperlukan pengetahuan. Anda tidak tahu siapa yang berada di tengah, kecuali kalau Anda tahu berapa orang yang berada di sebelah kiri dan kanan. Kalau lima, maka yang ketiga. Kalau sepuluh, berbeda lagi. Yang kedua, diperlukan kehatian. Karena kita terkadang tergoda. Tergoda oleh emosi sehingga melebih-lebihkan. Atau tergoda oleh emosi sehingga mengurangi-murangi. Islam adalah ajaran moderasi. Moderasi dalam kepercayaannya. Dia tidak percaya adanya politisme Tuhan banyak. Tidak juga mengatakan Tuhan tidak wujud. Pertengahan, ada Tuhan yang maha kuasa, tapi maha esam. Syariatnya pun demikian. Moderasi, dia tidak menuntut terlalu banyak dari Anda. Sedikit. Salat, hanya lima kali sehari. Puasa, hanya 30 hari dalam sebulan. Itu maksimal. Bisa jadi 29. Itu pun, kalau Anda tidak mampu, Anda bisa menangguhkan sampai Anda mampu. Akhlaknya pun demikian. Dia semuanya adalah moderasi. Tidak memberatkan, sesuai dengan fitrah dan tidak banyak yang dituntutnya. Penerapannya harus melihat situasi. Moderasi yang diajarkan Islam bukan pakaian jadi yang Anda harus pakai. Dia hanya mengetapkan model. Dia hanya menyiapkan bahan. Tetapi ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran pemakaiannya. Bisa jadi ukuran kita di Indonesia berbeda dengan ukuran orang lain yang berada di negara lain. Itulah sedikit dari makna moderasi yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Terima kasih. Terima kasih.